Kola Ramisani Sadri, Wayasini Ahri, Wahli Kuundah, Kamu Nisani, Kamu Kamu Kata Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang mana pada pagi dan jelang siang ini Kita masih diberikan rahmat kesehatan, kesempatan Untuk dapat berkumpul di musola di sekolah kita yang kita cintai Tentunya salawat beserta salam senantiasa tergurang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW Yang kita harapkan sempatnya di udara akhirnya Anak-anak sekalian yang ibu cintai Pada kesempatan pada pagi hari ini Kita berkumpul di sini sengaja Sengaja berkumpul di sini untuk dapat bertatak muka Bertemu suaranya Mungkin kali ini kali terakhir Kita berhadapan langsung dengan ibu kepala sekolah yang kita cintai ini Pada saat ini izinkan beliau untuk berpamitan kepada kita semua Dan nanti dari kalian Juga kita memang dari Ketua OSIS Untuk menyampaikan sepatan dua patah kata perpisahan Untuk itu mari kita buka acara kita pada pagi hari ini Dengan bersama-sama melapaskan bas sekolah Bismillahirrahmanirrahim Mengingat acara berikutnya yaitu Sepata dua patah kata dan banyak kata dari ibu kepala sekolah Kepada rumah bersidangnya Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anak ibu semangat semuanya Pada pagi menjelaskan ini Yang saya hormati Ibu wakil kepala sekolah Bikiran kesiswaan Yang saya hormati Bapak Wakil bidang kurikulum Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP 2014 Yang saya sayangi Anak-anak ibu Mulai dari kelas 7 hingga kelas 9 Terutama pengurus Kosisnya Puji syukur kita padatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Karena pagi menjelang siang ini Kita masih diberikan rahmat Rahmat kesehatan Rahmat umur yang panjang Rahmat kesempatan Untuk bisa berkumpul Ibu sholah kita tercinta ini Dalam rangka Dalam rangka Inilah perempuan Perempuan itu kan Senjatanya itu Air rumah saya Jadi kalau laki-laki itu Bakal lulu Kalau perempuannya sudah mengeluarkan Air rumah Iya itu betul Jadi anak-anak ibu Kita dapat berkumpul disini Dalam rangka Acara pemikiran ibu Sebagai kepala sekolah Di SMP 14 Yang sudah Mendapatkan SK Tugas terbaru Di sekolah Yang baru Yaitu di SMP 10 SMP 6 Jadi besok Kalian akan bertemu Dengan kepala sekolah Yang baru disini Nah karena besok Sudah ada kepala sekolah Yang baru Makanya hari inilah Kesempatan ibu Untuk bisa bertemu Dengan anak-anak ibu Disini semua Paling tidak Dulu ibu datang Disini menampakkan Muka Sekarang ibu pergi pun Pamin harus Menampakkan Punggung Itu ya Anak-anak ibu itu istilahnya Salam Salam Tak lupa juga Kita aturkan kepada Jujungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berkat beliau Kita bisa menikmati Kehidupan Seperti sekarang ini Anak-anak ibu Yang ibu sayangi Sedikit berkisah Tentang ibu masuk Ke SMP 14 ini Ibu masuk Tanggal 17 November Tahun 2017 Jadi lebih kurang 5 tahun 9 bulan Ibu disini 5 tahun 9 bulan Sekian hari Ibu mengabdi Di SMP Negeri 14 ini Dengan segala Tantangannya Dengan segala Kebahagiaannya Sudah ibu rasakan Semua Terus terang saja Anak-anak ibu semua Untuk membangkitkan Rasa Percaya diri Siswa-siswi SMP 14 Mulai dari tahun 2017 Itu Merupakan Tantangan yang terbesar Bagi Ibu selaku Kepala sekolah Disini Karena ada Hal-hal Yang sebelumnya Membuat kita Disini Tidak dilirik oleh Orang lain Membuat SMP 14 Ini Sedikit pun Tidak ada Dipandang oleh Orang lain Tetapi Alhamdulillah Alhamdulillah Hingga Tahun 2023 Ini Anak-anak ibu Yang menikmati Belajar Di SMP 14 Saat ini Alhamdulillah Kalian sudah Dipandang Oleh Berbagai Pihak Banyak Hal Yang bisa kita Lakukan disini Banyak Tamu Yang sudah Mau datang Kesekolah kita Banyak Sekali Orang-orang Luar Yang datang Kesini Untuk Melakukan Kegiatan-kegiatannya Baik Secara Instansi Maupun Kegiatan yang Berhubungan dengan Anak-anak Semuanya Begitupun Dengan Anak-anak ibu Yang dulunya Pada tahun 2017 Ibu ingat Sekali Sekolah ini Seperti Sekolah Yang mati Suri Ibu ingat Sekali Anak-anak ibu Semua Rata-rata Putus Asa Jiwanya Apatis Merasa Tidak Dihargai Apabila Keluar Merasa Tidak Pede Apabila Bergabung Dengan Sekolah-sekolah Yang besar Jadi Jadi pada saat Itu Semuanya Pada saat Melaksanakan Lomba Dan segala Macam Ibu Kuatkan Jangan Berpikir Tentang Hal-hal Yang membuat Kita Tidak Pede Jangan Berpikir Tentang Hal-hal Yang membuat Kita Kecil Di Hadapan Orang Lain Tetapi Berpikirlah Bagaimana Caranya Kita Bisa Maju Kedepan Melangkah Kedepan Tidak Berduli Apa Itu Juara Dan segala Macam Tetapi Apa Semangat Dan Tekad Untuk Maju Semangat Dan Tekad Untuk Maju Nah Setelah Itu Anak Ibu Mulailah Lagi Sekolah Kita Ikut Ikut Lomba Kalian Tau Kan Ikut Ikut Lomba Terutama Bagian Pramuka Yang Dulu Vakum Kemudian Bisa Ikut Lomba Datang Sekolah Dapat Juara Dapat Piala Masa Itu Ibu Juga Mengikutkan Kalian Lomba LLS 2N Ada Solo Song Yang Dapat Juara Dua Waktu Itu Jadi Semuanya Timbul Lagi Rasa Percaya Dirinya Anak Anak Ibu Yang Ikut Pas Beberapa Tahun Yang Belakang Tidak Dipilih Sama Sekali Sekolah Kita Bagaimana Cara Ibu Memperjuangkannya Supaya Sekolah Kita Ikut Jadi Tidak Dipandang Sekolah Kita Sekarang pun Anak-anak Ibu Sudah Mulai Terbiasa Lagi Mulai Berani Lagi Untuk Maju Kedepan Walaupun Seluruhnya Belum Bisa Tetapi Bibit Bibit Bibitnya Untuk Menjadi Anak-anak Terbaik Untuk Menjadi Anak-anak Yang Bisa Nanti Membawa Nama Baik Sekolah Itu Sudah Ada Dan Nampak Tiga Tahun Kebelakang Ibu Lihat Di SMA Ataupun Di SMK Siswa Siswi Tamatan SMP 14 Semuanya Menjadi Anak-anak Yang Sukses Dan Ibu Berharap Nanti Generasi Kalian Ini Walaupun Ibu Tidak Bisa Melihat Nanti Paling Tidak Sekarang Kita Berjumpa Kalian Kenal Dengan Ibu Ibu Mungkin Nanti Tahu Wajahnya Tidak Ingat Namanya Bertemu Di Jalan Tolok Di Disapan Ya Karena Walaubagaimanapun Kalian Mengingat Ibu Satu Ibu Mengingat Sebanyak Ini Kadang-kadang Wajahnya Saja Yang Ingat Apalagi Maklum Ibu Sudah Tua Sudah Berumur Kalian Masih Banyak Yang Bisa Isi Memori Otaknya Itu Ya Anak Ibu Kemudian Lagi Ibu Pesan Kepada Seluruh Pengurus Osis Tahun Kemarin Sudah Semangat Tahun Ini Ibu Harap Lebih Semangat Lagi Banyak Hal Yang Bisa Kalian Lakukan Ya Apapun Kegiatan Yang Akan Kalian Lakukan Buatlah Proposalnya Wakil Kesiswaan Ada Pembina Osis Ada Berkreasilah Kreatiflah Anak-anak Kalau Kita Tidak Bisa Memundang Orang Di Luar Belum Bisa Atau Belum Memungkinkan Memundang Orang Di Luar Untuk Ikut Kegiatan Kita Minimal Kita Sendiri Di Lingkungan Kita Ya Misalnya Lomba Antarklas Atau Mungkin Perkelompok Perjenjangnya Nah Itu Bisa Kalian Lakukan Semua Belajarlah Dengan Baik Dan Ia Suatu Saat Kalau Kita Ditemu Ibu Akan Bangga Pada Ibu Melihatkan Di Luar Ibu Akan Bangga Oh Itu Dulu Mure Saya Sekarang Sudah Sukses Alhamdulillah Kemudian Selama Bergaul Anak-anak Ibu Mungkin Ibu Juga Banyak Melakukan Kesalahan Yang Entah Tersengaja Ataupun Mungkin Tidak Sengaja Yang Membuat Kalian Mungkin Ada Rasa Kalau Bahasa Muku-mukunya Seput Di Hati Kesek Di Hati Nah Itu Bahasa Kesek Seput Nah Itu Sama Ibu Secara Pribadi Memucapkan Maaf Kepada Anak-anak Ibu Semua Izinkan Juga Ibu Berangkat Dari sini Dengan Hati Yang Tenang Dengan Senyum Yang Sumringah Dengan Bahagia Dan Dilepas Oleh Anak-anak Ibu Juga Dengan Senyum Yang Bahagia Itu Harapan Ibu Dan Kedepannya Jika Satu Saat Kita Bersua Kembali Jangan Lupa Tadi Apa Ibu Di Sama Siapa Tahu Nanti Cowok Cowok Ini Rupanya Ada Berteman Sama Anak Ibu Kan Anak Ibu Kan Cewek Kita Tidak Tahu Perjalanan Di Perjalanan Ibu Ibu Rasa Tidak Ada Lagi Ibu Ibu Sampaikan Selamat Berjuang Teruslah Belajar Semangat Terus Bawa Selalu Nama Baik SMP Negeri 14 Muku Muku Apapun Momentnya Apapun Ibu Jangan Sampai Tidak Tidak Ikut Karena Walaupun Ibu Tidak Melihat Kalian Lagi Disini Nanti Walaupun Ibu Tidak Disini Walaupun Ibu Di tempat Yang Lain Kalian Kalian Ini Akan Tetap Ibu Kenal Bertemu Misalnya Suatu saat Di sebuah acara Atau segala macam Pasti Akan Ibu Cari SMP Di mana Anak Anak Pasti Akan Ibu Cari Karena Kalian SMP Ini Sudah Menjadi Bagian Dari Hidup Ibu Bagian Dari Hidup Karena Menjalannya Terus Terang Saja Anak Ibu Semua Ibu Datang Dulu SMP 14 Sini Sedikit pun Tidak ada Rasa Malu Ibu Untuk Membersihkan Sekolah Ini Tidak ada Sedikit pun Rasa Malu Karena Ibu Merasa SMP 14 Sudah Sebagian Dari Diri Ibu Sendiri Begitupun Anak Ibu Jangan Ada Rasa Malu Itu Jangan Ada Kita Miliki Sekolah Ini Carilah Apa-Apa Hal Yang Membuat Sekolah Ini Selalu Menjadi Yang Terbaik Di Hadapan Orang Orang Banyak Terutama Di Masyarakat Sekitar Biar Mereka Percaya Bahwa SMP 14 Ini SMP Yang Bermur Yang Bermur Fasilitas Fasilitasnya Leng 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 Anak 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 Spat Papel B Itu Saja Sambutan Dari Ibu Ibu Tutup Dengan Wa Bila Tafiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah tadi Sudah kita dengar Bersama Sepata Dua patah Berpanggitanya Kepala Sekolah Kita Kami Perlu Mengucapkan Kepada Ibu Selamat Bertugas Di tempat Yang baru Semoga Di sana Nanti Ibu Bertemu Dengan Murid Murid Yang jauh Lebih Luar biasa Dari Kami Di sini Sehingga Ibu Dapat Bertugas Dengan Baik Dan Selalu Bahagian Saya Berikut Mari kita Dengar Pula Sepata Dua Pantah Kata Yang Mewakili Dari Anak Anak Semua Yang Dalam Hal Ini Akan Disampaikan Oleh Ketua OSIS Kepada Naimi Di Silat Dari Ant translinkan Dari ini eh maju-maju-maju semua disitu maju eh maju selamat beri dengan salam tidak lupa pula kita salingkan buat teman-teman kita demi yang hati muhammad salam bahwa hari ini kami akan berpisah denganmu terima kasih atas pendalam imu dan berkati di bantuan telah mengberikan terima kasih pula karena engkau dengan kursus mengajar kami kami menyadari bahwa kami tidak akan mampu membalas kejalan jasamu tapi kami yakin Allah akan memberikan pahala yang besar ibu kepala sekolah yang saya hormati kami pun mampu atas segala salah yang telah kami kepadamu kami menyadari semakin fit kami sering membuat dirimu harus beribadah di sabar karena engkau kami bahkan tanpa kami sadari kami juga sering menyakiti hatimu tapi yakin Allah dilakukan ini hanya ada perasaan cinta kepadamu ibu kepala kami kami doang kepadamu agak selalu berdoakan kami kami bisa meraih cita-cita yang kami himpikan kita doakan lah untuk kami menjadi orang yang bermanfaat hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai kata keperlisahan umat diri teman-teman sehingga nanti kita berkembang kembali di tempat dan waktunya berbeda apapun masih ada cinta di sana terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berikutnya penyelahan bingkisan ada dari keluarga besar SNP14 dan ada dari OSIS yang dari keluarga besar kami mohon kesedihan dari OSIS dulu dari OSIS dimohon kepada ketua OSIS untuk dapat menyerahkan terima kasih 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 Dan berikutnya Kita bersalam-salaman Dengan ibu kemana sekolah Ibu mohon dengan tepik ya Barisannya yang tepik dimulai dari Dari kode tanah Ibu mohon bergini Jangan sabar juga Jangan lupa Jangan lupa Itu kenapa Duduk meluang bagus Ucapannya Untuk terakhir Terima kasih Karena sudah Membersama ibu selama ini Terima kasih Kenangan-kenangan Yang sudah diberikan kepada ibu Mudah-mudahan ini Nanti masa ibu Mampakan dengan baik Terima kasih Yang nangain semuanya Kenangan-kenangan tadi Semoga bermanfaat Jangan dinilai hari tadi Dinilai dengan kebersamaan Dipersilahkan dari Selamat menikmati 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 Terima kasih.